Pantai Kuta masih menjadi destinasi favorit wisatawan yang berlibur ke Bali. Berbagai aktivitas dilakukan wisatawan di pantai, mulai dari berenang, berselancar, hingga menikmati panorama pantai. Meski dipenuhi sampah kiriman saat musim penghujan, namun tidak menyurutkan niat wisatawan untuk tetap datang dan berwisata di Pantai Kuta. Yang Arta, kenapa memilih liburan ke Bali Pak? Ya satu, mau cobain tol yang baru ya, tol Jawa. Terus kedua, karena liburan panjang. Terus kalau melihat foto sendiri seperti apa Pak? Gulingnya ada sedikit. Sudah kotor juga sekarang. Tapi untuk libur ke Bali masuk antigen rapidnya aman? Aman, aman. Semua negatif. Jadi hari dua itu, kita berangkat di Bali harus tanah 20, tanah 18, kita semua suet kerja udara. Gimana nih ngeliat Pantai Kuta? Rame. Kotor. Iya, kotor ya? Iya. Biba sendiri, ini pertama kali apa? Sudah beberapa kali. Sudah beberapa kali. Terus untuk Bali sendiri, liburan kali ini bagaimana protokol kesehatannya menurut? Di hotel saya, tepat banget ya di daerah Nusa 2. Ini ke Kuta mampir karena kayaknya enggak abdul belum ke Bali kalau enggak lihat Kuta. Oke, tapi harus melihat sunsetnya ya. Iya. Nah, kalau untuk protokol kesehatannya petat, terus untuk di tempat-tempat wisata sendiri, Biba melihat seperti apa? Petat sih ya. Itu dijalankan kok. Oke. Kalau dari diri sendiri mungkin apa? Selain masker, apakah hand sanitizer juga bawa? Atau seperti apa? Hand sanitizer bawa, masker, biji tangan. Karena di tempat-tempat masuk, pintu masuk, ada tempat biji tangan kan? Iya kan. Berarti sama ini ya, sama keluarga datang ke Bali. Sama suami. Sama suami. Selamat liburan. Terima kasih. Wisatawan yang berlibur ke Bali mencapai lebih dari 8.000 orang per hari pada tanggal 25 Desember 2020 melalui Bandara Egusti Ngurah Rai Bali. Demi memberikan rasa aman dan nyaman, serta mencegah kelas terbaru penyebaran COVID-19, protokol kesehatan yang ketat juga diterapkan di setiap objek wisata di Bali. Desi Indah Lestari, Sang Putu Wariyasa, Kompas Dewata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.